Selamat pagi pemisah, kembali lagi bersama saya Semi Sifana dalam acara seputar Indonesia. Pemisah, bencana longsor yang terjadi pada hari Jumat, malam 12 Mei, Dusun Jembung Kabupaten Banjarnegara berada di sebuah lembah kecil dengan perbukitan di dalamnya. Hujan yang terus menerus menggurus selama dua hari menyebabkan bukit itu longsor dan menyapu dusun yang berpeduk lebih dari 300 orang tersebut. Sekitar 200 orang dapat menyamakan diri, sisanya nyenyakkan hilang sampai saat ini. Di tengah badan SAR, PMI, dan penanggulangan bencana daerah dan sejumlah organisasi Cibidong Kebayoran, Muhammad Najib, salah satu pengurus di posisi kecamatan Karangkobar, mengatakan kepada FOA, Data korban yang hilang masih sulit ditemukan dengan pasti karena data jumlah penduk yang belum jelas, namun masih dipastikan lebih dari 100 orang di tertimba longsoran. Sampai pukul 14 hari Sabtu, tim gabungan yang melakukan pencahayaan korban telah menemukan 12 korban meninggal. Pencahirian terkendala oleh cuaca dan medan barat karena akses terputus oleh longsoran tanah. Menurut koordinator tim gabungan, LD Ramatullo dan 600 ponsel dari tim ini untuk membantu mencari korban, tim berusaha menemukan korban menggunakan alat, tak jantung yang dapat menemukan korban yang tertibur pencana longsor. Untuk membantu mencari korban, tim telah menggunakan peralatan live lokator dan akustik device untuk mendatangi jantung maupun bergerakan di bawah longsoran tanah. Longsor di desa Jantung adalah yang terbesar. Korban dikhawatirkan jauh lebih besar dari perkiraan. Demikian informasi dari saya, sekian dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!